KNPB tidak bertanggung jawab atas kericuhan saat arak-arakan jenazah Lukas NMB. Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat, KNPB, menyikapi tuduhan yang dialamatkan kepada KNPB melalui berita cetak maupun media elektronik terkait sejumlah peristiwa pembakaran dan perusakan fasilitas di Jayapura adalah tuduhan palsu. Jubir Nasional KNPB Pusat, Ones Suhuniap melalui siaran pers diterima Tribun Tandahubung Papua.com, Senin, tanggal 1 Januari tahun 2023, mengatakan peristiwa pelemparan, pembakaran dan perusakan fasilitas umum yang terjadi pada saat pengiringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari Sentani hingga ke Koya. Kota Jayapura bukan tanggung jawab KNPB, karena kegiatan pengiringan jenazah itu bukan termasuk agenda KNPB. KNPB tidak pernah mengeluarkan instruksi secara lisan maupun tertulis untuk menjemput jenazah Lukas NMB di bandara sampai pengiringan jenazah ke Koya. Ones mengatakan KNPB selalu dituduh sebagai pelaku semua peristiwa kekerasan di Papua tanpa bukti dan fakta objektif yang bisa dipertanggung jawabkan. Sejumlah media cetak maupun media online juga menyebarkan propaganda murahan yang bertentangan kode etik jurnalistik, kata dia, itu sangat miris. Menurutnya, Pangdam Cenderawasi dan Polda Papua punya kewenangan intelijen untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan dan harus mereka yang bertanggung jawab. Adapun, tuduhan kepada KNPB bagian dari pengalihan isu meninggalnya Lukas NMB. Pihaknya menilai skenario upaya mengkambing hitamkan KNPB di 2019 dalam kasus rasisme sangat mirip dengan kasus penjemputan almarhum Lukas NMB. Skenario dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab kemudian KNPB yang disalahkan dalam kasus rasisme. Ones menegaskan peristiwa kekerasan aksi pembakaran terjadi secara spontan oleh rakyat Papua yang diakomodir oleh Panitia Duka di bawah kontrol pemerintah Provinsi Papua sendiri. Berhenti menuduh KNPB sebagai aktor karena KNPB melihat Lukas NMB bagian dari pemerintah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!